Beralih ke informasi lain, ribuan petani di Pengasih Kulon Progo mulai merasakan kesulitan mendapatkan pasokan air untuk sawahnya. El Nino mengakibatkan panjangnya musim kemarau, sehingga hujan tak kunjung turun. Sementara sumur bor yang ada tidak semuanya menghasilkan air. Sedikitnya, sawah-sawah di lima kecamatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami krisis air. Kelima kecamatan itu antara lain, kecamatan Setolo, Pengasih, Wates, Temon, dan sebagian Panjatan. Para petani terpaksa menggunakan selang air dari sumur bor untuk mengairi sawah. Untuk menggunakan sumur bor, petani harus mengeluarkan biaya 100 ribu guna membeli bahan bakar diesel. Itu pun tak semua sumur bor menghasilkan air. Ya itu sumur pantai itu. Tapi ya enggak, itu airnya itu enggak banyak. Iya, di sini cuma ada tiga atau berapa itu yang bisa diambil airnya. Yang lainnya itu ada tapi cuma sedikit-sedikit. Ya itu juga enggak ada. Sejumlah sawah yang mempunyai saluran irigasi pun tak mendapat pasokan air dengan catwal yang tetap. Masalahnya ini air irigasi itu cuma seminggu sekali jadi tidak merata airnya. Jadi pertumbuhan rumput itu terlalu mengganggu masalahnya. Yaitu lahirnya telat air. Pemkap Pulauan Progo menyediakan Brigade Pompa untuk membantu pengairan sawah para petani. Strategi kita adalah dengan kompanisasi. Kita menggerakkan Brigade Pompa yang ada di Kabupaten untuk kita salurkan kepada masyarakat atau kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tani yang membutuhkan. Kita, Brigade Pompa kita ada sekitar 40 unit. Kabupaten Kulauan Progo memiliki lebih dari 10.000 hektare area persawahan. Selama ini petani hanya mengandalkan air dari hujan untuk pengairan sawah mereka.